Halo teman-teman, Bacayu bersama Ayana di Kampung Buku. Hari ini kita akan membaca buku tentang kisah sahabat Rimba, sebuah fabel pembentuk karakter. Penulisnya Yosef Rustandi. Ilustrator Vicky Deddy Irawan dan Hendra Aditya S. Tabungan Titi Musim kemarau membuat Titi, si burung merpati, malas untuk pergi. Saat cuaca panas seperti ini, pasti akan melelahkan jika terbang. Namun, melihat anak-anaknya minta makan dan minum, akhirnya Titi pergi juga untuk mencari makanan dan minuman. Di tepi hutan, tempat Titi bersarang, tidak ada lagi buah-buahan yang bisa dimakan. Titi harus pergi ke tempat yang jauh. Namun karena lelah, Titi beristirahat di sebuah pohon rindang. Saat Titi hampir mengantuk, sebuah suara mengagetkannya. Dor! Terdengar suara senapan. Seorang pemburu mengarahkan senapan ke arah Titi. Namun, saat mau menarik pelatuk, pemburu itu terjengkang dan menjerit. Aduh, apa ini yang menggigit pundaku? Teriak pemburu itu. Titi lalu terbang menjauh. Hingga sore hari, Titi tidak menemukan buah-buahan yang bisa dimakan. Padi dan palawija yang ditanam pak petani mengering. Titi singgah ke sebuah perkambungan manusia. Saat hinggap di atap sebuah rumah, Titi melihat seorang manusia menaburkan jagung. Titi tidak peduli lagi dengan jebakan. Dia turun lalu mematuk di jagung. Kalaupun orang itu menangkapnya, Titi sudah pasrah. Ternyata orang itu membiarkan Titi makan sampai kenyang. Titi lalu membawa sebagian jagung itu untuk anak-anaknya. Orang itu membiarkan Titi terbang pergi. Dia malah melambaikan tangan saat Titi terbang menjauh. Saat Titi sampai di sarang, anak-anaknya menyambutnya. Mereka makan sampai kenyang. Titi senang, tetapi pikirannya pergi entah kemana. Dia heran karena hari ini dua kali nyawanya terancam. Dia sudah pasrah. Tetapi ada makhluk-makhluk yang menolongnya meski Titi tidak memintanya. Jangan heran, Titi. Kata sebuah suara. Perihutan sudah tampak berada di sampingnya. Itu semua karena tabunganmu. Tabungan kebaikanmu. Maksudnya? Kamu ingat? Dulu ada semut yang terbawa angin dan jatuh ke telaga. Semut itu hampir mati tenggelam. Tetapi engkau menjatuhkan daun ke dekat semut itu. Titi mengangguk-ngangguk. Dulu ada seorang manusia yang kelelahan dan kelaparan setelah dirampuk di hutan. Saat dia beristirahat di bawah pohon, engkau menjatuhkan jagung simpananmu ke mulut orang itu. Titi ingat peristiwa-peristiwa itu. Nah, itulah tabungan kebaikanmu yang hari ini tanpa engkau minta telah menolong kesusahanmu. Nah, hikmah dari cerita ini adalah kalau kita suka menolong, maka saat kita kesusahan akan ada pertolongan yang tidak disangka-sangka. Jadi, jika kita menemui orang yang kesusahan, yuk kita tolong semampu kita. Oh iya, kisah si Titi adalah salah satu cerita dari 19 cerita lainnya yang ada di dalam buku ini. Kisah sahabat Rimba, penerbit visi mandiri. Sampai di sini ya. Membaca buku bersama Ayana di kampung buku.